Lepas sekali solus kasih, daripada kasih, dasar turunan tukang minta-minta. Kenapa kita hidup ke sejauh begitu? Dengan demikian, kamu adalah anak-anak dari bapakku yang di sorga. Kamu adalah anak-anak dari bapakku yang di sorga. Itu kalimat hebat sekali. Kenapa? Itulah kalimat-kalimat yang paling suka dikutip oleh rabi-rabi Yahudi. Guru-guru agama itu di Yahudi, paling suka kutip itu ayat. Ulangan pasal 14 ayat 1. Itu yang paling suka kutip itu ayat. Kamu adalah anak-anak dari bapakku yang di sorga. Tapi Yesus menjelaskan, bahwa kalau kamu adalah anak-anak dari bapakku yang di sorga, dari bapakku yang di sorga, maka kamu harus seperti bapak, memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Itu baru disebut anak-anak dari bapak yang di sorga. Saya rasa keberatuh saya ini. Yang orang baik kita kasih. Yang tidak baik kita kasih. Jangan sebut itu nama. Racon. Racon. Ini saat titik batu. Tidak akan. Sat kali saya. Bilang titik batu. Padahal ini kayu. Saya titik batu. Tidak akan. Kadang-kadang kita kasih. Maka itu hari saya bilang kita pucara kasih itu mengerikan. Mama-mama itu bilang, Kok itu lupus saudara? Itu ipar. Kasih. Dia bilang, Amin. Amin. Biar lu puas. Semoga lu memperubangkan. Lebih sekali solus kasih. Daripada kasih. Amin. Dasar turunan tukang minta-minta. Kenapa kita puh hidup ke sejauh begitu? Saudara. Lalu kemudian ditutuplah ayat itu. Dengan kalimat ini. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini berkaitan sekali dengan imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan alamu kudus. Dan ulangan pasal 18 ayat 3. Haruslah engkau hidup dengan tidak berjelah. Kalau kita belajar dengan baik teks itu. Terus kita baca ulang Matius pasal 5. Dia menolong kita untuk hidup yang benar. Kata yang dipakai itu. Saya tidak usah sebut dia punya bahasa Yunanik. Saya tidak mengerti. Saya sebut dia bahasa Yunanik. Kata yang dipakai dalam tulisan itu memberi arti. Sempurna itu. Pakai arti. Tidak terbelah dua. Tidak satu ke kiri. Satu ke kanan. Dua hal yang saling kontradiksi. Tidak. Satu. Tidak terbelah dua. Itu baru disebut sempurna. Kata yang dipakai dalam teks itu. Saudara-saudara. Mari kita lihat implikasinya dalam hidup kita setiap hari. Dalam kaitan dengan teks ini. Pertama saudara-saudara. Musuh. Ketika sebut musuh. Yesus kaitkan jatuh sama. Persis sejajar dengan sesama. Tapi Yesus balik. Kalau orang Yahudi. Memulai dengan kata sesama. Yesus mulai bilang. Musuh. Untuk sekedar mengingatkan mereka. Bahwa sesungguhnya. Musuh itu adalah sesama. Orang. Sesama manusia itu kan yang. Nama mince. Yakubus. Yohanes. Itu sesama toh. Tidak mungkin. Dogi. Babi. Itu sesama manusia. Itu sesama binatang. Yesus ingin menampakkan bahwa. Yang kita marah itu kan manusia. Maka dia juga adalah sesamamu. Jadi kalau engkau marah kepada musuh. Maka engkau sesungguhnya tidak mengasihi sesama. Kalau engkau marah kepada musuh. Karena dia manusia juga. Maka dia bukan sesama. Begitu. Apakah begitu? Tidak. Karena manusia juga adalah sesama. Sesama. Baik yang baik. Baik yang jahat. Selanjutnya saudara-saudara. Penjelasannya mengatakan. Kalau begitu. Ketika kita bisa berdoa bagi sesama. Yang benci. Yang marah kepada kita. Maka kita pun level-level agak naik sedikit. Level hubungan. Dengan Tuhan. Dan dengan sesama. Agak naik sedikit. Memang berat. Berat. Karena. Saudara bayangkan. Kita. Pernah punya pengalaman buruk. Dan menjengkelkan. Lantas tahan-tahan-tahan. Suh 27 tahun ini. Terus kita mau berdoa. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Dari tidak mampu berdoa. Sampai mampu berdoa. Bagi musuh. Level naik. Selama ini kita standar saja begitu. Dan sekarang kita mau berdoa. Bagi mereka yang membenci kita. Bahkan yang menganiaya kita. Pesan ini kuat Yesus sampaikan. Mengingat berdirinya gereja mula-mula. Ketika gereja mula-mula berdiri. Mereka teraniaya sekali. Bahkan hingga hari ini. Kalau mereka menyimpan dendam. Betapa sulitnya hidup mereka. Sejak awal jauh-jauh hari. Sebelum berdirinya gereja mula-mula. Yesus bilang. Berdoa lah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kita belajar dari Paulus. Dia bilang. Kalau kamu dianiaya. Karena namaku. Haruslah kamu anggap itu. Sebagai sebuah keuntungan. Luar biasa ya. Itu berarti ada tingkat sedikit. Sedikit yang kita naik disitu. Sedara. Karena itu sekarang saya mau ajak kita semua mengarahkan perhatian. Bahwa sesungguhnya. Kasih yang Yesus ajarkan itu kemudian. Mendamaikan kita. Pertama-tama dengan diri kita dulu. Mendamaikan kita pertama-tama dengan diri. Kita ini kan lagi batas ibu untuk mau berdamai dengan orang lain. Atau memaksa orang berdamai dengan orang lain. Tanpa duluan berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau saya tidak berdamai dengan yang saya pun diri. Saya tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau di dalam diri saya berkecamuk banyak sekali hal. Bagaimana kita akan bicara tentang penerimaan terhadap orang lain. Koden diri sangat susah. Kalau sudah tidak lagi bisa berdamai dengan orang lain. Betapa sulitnya kita berdamai dengan Tuhan. Karena yang kelihatan saja tidak kita damai. Apalagi. Terus kita bilang. Saya dan Tuhan tidak bisa. Terus kita berdamai dengan orang lain.